sinopsis buku harian seorang istri episode nanti malam 23 April 2022 hanya di SCTP satu untuk kita semua yang tentunya semakin seru dan semakin darting ya guys untuk kita tonton Oke kita langsung aja ke pembahasan disitu terlihat Leah bersama Dewa yang ada di sebuah gubuk di dalam hutan di sisi lain setelah terjatuhnya kapal yang ditumpangin oleh Leah dan Dewa Alhamdulillah Dewa dan Leah selamat di situ Leah dan Dewa mencari jalan keluar dari hutan tersebut di sisi lain di disitu apapun yang ada demi demi kelancaran perut ya guys Dewa dan Leah mencari makanan dan disitu antara Leah dan Dewa semuanya sangat bahagia walaupun posisi Dewa maaf Dewa dan Leah sangat sengsara di hutan karena terjadinya jatuhnya pesawat tersebut di adegan selanjutnya sedang ketawa tiba-tiba ada yang memperhatikan yaitu suruhan bu para di sisi lain orang kampung tersebut melihatin Dewa berdua bersama Leah dan setelah menemukan Leah dan Dewa orang tersebut menghubungi bu para bahwasannya dia menghubungi bu para untuk mengasih tahu Dewa dan Leah selamat karena di sisi lain bu para sangat khawatir sekali kepada Dewa dan juga Leah setelah tahu dihubungi oleh orang kampung orang kampung tersebut ya suruhan bu para bu para sangat bahagia sekali mendengar Dewa dan Leah telah selamat dan tidak mati ya guys disitu kebahagiaan bu para bersama ibunya Cornelia itu sangat senang sekali setelah mendengar kabar dari orang tersebut yang suruhan bu para untuk menyelidiki orang emak mat Dewa dan Leah sekarang mendapatkan kabar yang sangat bagus sekali kenyataannya Dewa dan Leah masih sehat-sehat aja singkat cerita disitu di rumah Bu Ana disitu terlihat ibunya Cornelia bersama bu para sedang berpelukan karena kebahagiaan tadi kabar dari seseorang untuk menyatakan bahwa Dewa dan Leah selamat keadaan sehat disitu tiba-tiba datang Nana Pajar dan juga Cornelia Mark dan juga Tante Merlin untuk mendatangi rumah Bu Ana dan Nana berkata kepada para Bu Ana bahwasannya aku sekarang akan tinggal di rumah ini lagi ungkap Nana dan disitu langsung bu para mendelik dan ibunya Cornelia tersenyum itu menandakan dia sangat jijik melihat Nana namun para Bu Ana sudah tahu bahwa Dewa masih hidup namun rahasia ini tidak dibilangin kepada siapapun itu rahasia dia berdua maka dari itu setelah Nana datang ke rumah Bu Ana dan mengatakan tinggal di rumah Bu Ana lagi itu demi maaf demi kata-kata Dewa semenjak sebelum kecelakaan maka dari itu amanah ini Nana akan dilaksanakan karena Dewa yang menyuruh sebelum kecelakaan dia menyuruh Nana pulang lagi ke rumah Bu Ana disitu terlihat pasah setelah melihat para Bu Ana cuma mesem aja kayaknya tidak setuju ya guys disisi lain disitu Nana langsung berkata lagi aku kan kamu punya hak punya hak dewa punya anak berarti ini cucu bu para maka itu aku tinggal disini jangan sampai dilarang karena ini suruhan suami aku yaitu Dewa Bu Ana disitu Nana terus menceritakan hal-hal angan-angan di isi hatinya kepada para Bu Ana itu mertuanya agar dia tahu bahwasannya ini suruhan Mas Dewa di situ langsung langsung bu para berkata lagi aku tidak setuju kalau kamu diam di rumah ini lagi kamu sekarang pergi lagi dan pulang namun Nana Nana tidak tidak pergi begitu saja karena itu amanah dari suaminya itu Dewa Bu Ana disisilah yang disitu terlihat Lipiul Lipiul pun sangat jengkel berkata apapun namun disitu Lipiul sangat menyetujui mama ibunya yaitu para Bu Ana Nana jangan tinggal di rumah ini singkat cerita disitu terlihat pajar pajar yang terus menyelidiki menyelidiki CCTV yang telah berada di kantornya disitu masih terlihat para Bu Ana yang telah mengasih obat tidur kepada Lia pajar akan menyelidiki terus kasus ini sampai kapanpun dan pajar akan menyusul para Bu Ana ke rumahnya singkat cerita di CCTV tersebut pajar melihat dengan kepala sendiri dan bukti-bukti ini akan ditunjukkan kepada para Bu Ana singkat cerita pajar datang ke rumah Bu Ana dan disitu rumah Bu Ana ada bu para dan langsung pajar pun mengatakan hal-hal yang telah pajar temukan di CCTV tersebut dan pajar berkata bu para kamu telah melakukan yang sangat konyol kamu telah mengasih obat tidur kepada Lia disitu aku akan laporkan ini ke polisi aku tidak akan segan-segan dengan kenyataan ini kamu telah merusak narmartabat orang disitu pajar mengancam para Bu Ana karena pajar akan mengadukan hal ini ke kantor polisi supaya para Bu Ana ditangkap dan dimasukkan ke penjara disitu cerita ma pajar disitu setelah berkata seperti itu pajar kepada para Bu Ana para Bu Ana terdiem karena pajar tidak main-main orangnya disisi lain disitu bu para cuma bisa melihat dan berkata enggak usah lapor polisi biar aku yang tanggung jawab apapun resikonya apapun yang akan kamu lakukan asalkan aku jangan dimasukkan ke jalurku disitu para Bu Ana sangat bingung sekali di adegan selanjutnya disitu terlihat Neratu Neratu setelah melihat berita bahwa dewa kecelakaan dari pesawat Neratu langsung berkata setelah mendengar ada Nana dan Neratu langsung ke ruang tengah sambil melihat berita tersebut dan Neratu berkata parah kamu bohong sama aku berarti dewa telah kecelakaan di pesawat nah disitu terdengar oleh Nana berarti para Bu Ana tidak mengatakan hal ini kepada Neratu dan Neratu langsung jatuh pingsan setelah mendengar berita-berita di dalam TV tersebut nah oke guys disitu Neratu sangat kecewa kepada para Bu Ana karena para Bu Ana tidak mengatakan hal ini kepada Neratu nah oke guys disitu terlihat di sebuah hutan ada seseorang suruhan para Bu Ana yang selalu menyelidiki dan mengintai dewa dan juga lia namun setelah orang tersebut mengintip lia dan dewa di sebuah gubung tiba-tiba orang tersebut sangat kaget karena disisi lain disitu sangat sangking ketakutan tak ada apa ya guys terdengar oleh dewa dan lia dan disitu langsung dewa dan lia mengejar orang itu nah disisi lain orang itu tersebut langsung lari karena dia tidak ingin ketahuan bahwasanya dirinya itu adalah suruhan bu para singkat cerita disitu dewa memanggil orang tersebut pengen tahu kemana jalan keluar namun orang itu tidak berhenti dan melarikan diri nah oke guys sebelum lanjut mimpi sarankan bagi kalian yang baru menemukan channel ini jangan lupa tekan tombol like komen dan subscribe nya dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak terlihatkan di channel ini dan jangan lupa juga ya guys tonton terus video ini sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita dan mari kita doakan juga ya guys sinetron buku harian serang ini agar selalu bertengger di rating nomor 1 amin ya robal amin nah mungkin sampai disini dulu cerita buku harian serang sini yang akan tayang nanti malam hanya di STTP1 untuk kita semua nah sekarang mimpi pamit sebelum pamit mimpi minta maaf apabila mana ada kata-kata salah dan kurang pernah mimpi minta maaf yang sebesar-besarnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati